Dalam komprensi vers usai melakukan sosialisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan atau tipibang, Direktur Investasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Henra Jaya Sukmana menyebutkan, penyimpangan seringkali terjadi di perbankan. Berdasarkan hasil investigasi, dari sisi perkreditan, penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu 2014 sebanyak 42 kasus dengan nilai 250 miliar rupiah. Tahun 2015 turun menjadi 14 kasus dengan nilai 18 miliar rupiah. Dan tahun 2016 ada 12 kasus dengan nilai sekitar 46 miliar rupiah. Menurut Henra Jaya, penyimpangan bisa terjadi oleh tiga faktor. Pertama faktor tekanan keuangan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kalau kita ingat teori, dan di dalam perlaksanaannya betul memang, penyimpangan ini yang terjadi di perbankan ini sebetulnya kalau kita katakan adalah sesuai dengan asas proud triangle. Jadi segitiga proud. Nah itu terdiri dari unsur adanya pressure ya. Pressure, karena kemudian ada opportunities, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah pressure apa? Yaitu adanya tekanan-tekanan khususnya tekanan finansial keuangan. Jadi pelaku ini memang ada tekanan keuangan, kebutuhan keuangan. Baik itu dari sisi internal banknya, yang open itu maupun dari sisi pelaku di luar banknya. Itu akibat dari misalkan kebiasaan kegiatan pribadi ya. Yang dia tadinya apa, melakukan perkuatan yang negatif ya. Jadi yang membutuhkan keuangan, yang membuatkan pemabok, kan. Terus kemudian juga kena hal lain yang sifatnya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara itu, Kepala OJK Kepri, Uzir Shah mengatakan, hingga kini belum ada kasus perbankan di Provinsi Kepri. Baik bank konfesional maupun BPR. Namun begitu, masyarakat perlu cerdas untuk memilih bank yang sehat dan aman. Baik itu, ini bank ini rusak, ini setengah rusak. Sepertinya pemerintah maupun OJK tidak akan mengeluarkan statement seperti itu ya, saya. Cuma mengantisipasi, kita masyarakat jangan sampai korban petugas bank. Salah satu cara, misalnya, yang hadir di sini punya kredit macet, terus di desa-resa melunasi oleh petugas bank. Terus kita belum bisa melunasikan, meminta menurut-menurut petugas bank membawa pelangko-pelangko, yang penting teken saja di sini, teken-teken. Nah, yang seperti itu jangan lakukan. Jangan teken-teken di rumah. Kalau mau teken-teken, datang di kantor banknya. Karena, yang namanya manusia ya Pak ya, kadang-kadang ada juga oknum, apa KB tugas bank, petugas leasing, atau tugas apa, dia ingin membeli murah hasil akunan. Terutama di leasing-leasing itu kan, orang menunggak 3 bulan, motor ditarik, ini ditarik, setelah itu nanti dia yang melunasi ke leasingnya, itu dipindah ke dia, kan gitu ya. Itu tidak boleh, itu tidak bisa. Termasuk juga bank atau leasing menggunakan tenaga dep kolektor, memang sama saya juga tidak boleh. Tidak boleh. Karena semua itu sudah ada prosedur, sudah ada SOP-nya. Untuk mengurangi potensi penyimpangan tersebut, pelaku industri perbankan wajib menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan mengedepankan prinsip good corporate governance, mulai dari level pelaksanaan hingga top manajemen, sehingga masyarakat tetap percaya menyimpan dananya di bank. Nur Rekadevi, KELAS 7, menginformasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.